Pemutus Silaturahmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enggak, enggak ada Tidak pernah ada keterangan yang mengatakan hutang Pemutus tali persaudaraan enggak ada Justru adanya hutang-hutang ini adalah untuk tolong-menolong Dalam hidup seperti itu Ada orang membutuhkannya, ya kan? Ada orang membutuhkannya Di sisi lain ada orang yang ingin berbuat baik Tapi di saat dia ingin berbuat baik Dia tidak bisa maksimal Aku memberi tidak bisa Tapi aku masih bisa meminjami Tapi suatu ketika dikembalikan Ini adalah tolong-menolong Bukan mutus sali persaudaraan, enggak ada Itu biasanya orang pelit Enggak meminjami orang lalu mengeluarkan kalimat seperti itu Jangan minjam-minjam duit Nanti mutus sali persaudaraan Nah ini orang pelit Ini namanya Enggak, ngomong hutangnya adalah sah Hutang-hutang itu wajar Tapi kami himbaw Jangan ada gambang hutangan Hutang itu harus bayar Tapi hutang itu Pinjam-meminjam ini adalah sarana Justru sarana untuk kita tolong-menolong bagi orang yang tidak mampu menolong secara utuh Kalau menang sarana untuk adalah memberi Tapi saya memberi tidak punya Saya masih bisa ingin 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 memiliki itu Tapi saya pinjamkan Sudahlah Mungkin dalam tiga bulan dia sudah bisa punya rezeki Saya pinjamkan tiga bulan Atau satu tahun Tapi nanti kembalikan satu tahun Maka karena ini adalah dalam irama Tolong-menolong Bahkan drama silaturrahim Maka ujung-ucungnya apa? Tidak boleh ada tambahannya Tidak boleh dibalik ini ada keuntungan Karena ini dia silaturahmi Bukan memutus tali-salahmi Malah kebalikannya Kita pun pasti dalam hidup kita pasti masuk dalam wilayah hajat Kalau semua orang pakai prinsip ini Anda tidak dapat pinjaman Anda mungkin akan pergi Ada satu anak yang sakit Ada ini Anda mesti dalam pinjam Bukan Yang dolim Yang memutus tali-salahmi adalah Sudah punya hutang Kurang ajar Sudah tidak membayar Dicari susah Fitnai itu kurang ajar Dia memutus tali-salahmi Iya Orang pinjam duit tidak tahu diri Itu memutus tali-salahmi Tidak benar Bikin nyakit di hati orang Tapi kalau meminjamkan Kemuliaan Dan Anda pinjam pun Kalau Anda membutuhkan Wajar Sebab sebagian orang itu Kalau meminta Tidak mau Tapi dia punya gambaran Saya punya uang Tepuk uang istatah Belum datang kepada saya Bulan depan baru datang Maka pinjam Sah pinjam meminjam Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan Ida tadayyantum idayyinin Ada Ila ajalim usama faktubuh Tolong mengapa Tulis catat Bahkan di saat Utang-biutangnya Di antara orang yang tidak saling kenal Diizinkan Anda dengan saya Anda tidak kenal saya Saya pinjam uang kepada Anda Jangan hanya alasannya Oh tidak kenal saya Dibar lari duit saya Oh tidak ada Tolong menolong Tentu harus menunjukkan Maka saya pinjam uang kepada Anda Anda meminjamkan kepada saya Tapi bagaimana jaminan Agar Anda Harta Anda selamat Ada jaminan Ada jaminan Jatuh tembok Belum punya uang Anda harus mengalah Anda minta maaf Dan sebagainya Barangkali dengan permohonan maaf Anda dibebaskan Utang Anda Yang repot Biasanya orang pinjam duit Malah lari Sudah begitu Sudah kurang ajar Sudah begitu ditentang Malah marah-marah Lebih keras Serem lagi Inilah itulah Kali neraka yang berjalan di atas bumi Dolem orang nolong Malah yang nolong Dijahatin Dan orang yang punya utang Kemudian dia ingin lari dari utang Tidak akan ditolong oleh Allah Tapi sebaliknya Janji lari Malau lesan Nabi Allah berjanji Malau lesan Nabi Kalau Anda punya utang Lalu Anda niat untuk membayar Allah akan mudahkan Makanya Saya kalau utang kepada seseorang Maka wajib ada hitam di atas putih Biarpun sebagian Sahabat-sahabat Kalau kami pinjam uang Mereka mengatakan Sudahlah Nggak usah pakai hitam di atas putih Sama usah dengan buyak Kalau tidak berjauh Kalau tidak pakai hitam di atas putih Saya tidak mau pinjam Kenapa? Di saat ada hitam di atas putih Itu akan Terdorong saya untuk membayarnya Maka di saat kita niat untuk membayar Akan dibudahkan oleh Allah Tapi kalau diam-diam Nggak mau ditulis Ingin lari Maka kata Allah Akan sempitkan rezekinya Baik Allah Sampai jumpa di atas putih Sampai jumpa di atas putih